dan coba masukin level AA juga. Nah, jadi yang kita lakukan biasanya dengan checklist ini kita ngecek apakah website tersebut, page tersebut sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh si WCAG yang bikin ADA. Oke. Nah, jadi cara ngecek awalnya tuh yang gampang lah kita masuk ke wave.webim.org, terus kita masukin addressnya. Jadi page yang mau kita cek, kita mau tes. Di dalam sini nanti kita bisa ngeliat ada error, context error, alert mungkin ini yang kita perlu perhatikan. Terus sisanya untuk feature ini kalau misalnya udah hijau berarti udah oke. Structural element berarti kayak heading itu udah benar gitu strukturalnya. Terus area ini untuk dia kode yang membantu accessibility itu ada berapa di dalam page ini. kita punya 484 berarti udah cukup bagus lah istilahnya ya. Nah, jadi di bagian kiri sini yang bisa kita cek ini misalnya rangkuman tentang page tersebut dan di kanannya ini adalah page yang kita lihat. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah untuk yang sudah sukses seperti feature yang suksesnya kita hide. Terus structural element yang sudah benar kita hide juga. Terus ini kode area ini kita hide juga. Nah, di sini kita bisa cek di bagian kanan di bagian page-nya itu nanti dikasih lihat di bagian mana aja sih yang gagal. Nah, kebanyakan di sini kita lihat sebenarnya contrast error itu kan gagal. Kenapa contrast error gagal? Karena semua tulisan warna putih yang ada di atas gambar atau video itu dianggap satu banding satu. Jadi dia dianggap tulisan warna putih di dalam warna putih gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini ya kita akan balik ke checklist lagi. Di sini checklistnya kita nggak boleh contoh satu misalkan all readable text harus 4,5 banding satu. Nah, untuk tahu itu biasanya kita manualin lagi sih. Jadi kita pakai website namanya colorscoolors.co ini slash contrast checker. Dan kita manual gitu masukin karena text color yang tadi putih FFF. Terus untuk videonya kita cek sendiri. Biasanya saya pakai like color pickers. Jadi nge-pick color kira-kira yang agak terang. Oke ini terang sih. Dapet hex-nya. Kita masukin ke sini. Dapet contrastnya 9,5. Berarti sudah oke. Meskipun di machine learning-nya ini dianggap contrast error tapi kita bisa checklist sebagai sudah lulus. Jadi dengan ini itu baru kita checklist dari sini. Jadi yang tadi, salah lagi. Yang tadi readable text itu harus 4,5. Sudah 9,5. Berarti sudah pas. Itu bikin checklist. Dan itu hal terus diulang-ulang terus sampai semua ini masih di chest 1-1 biasanya gitu. Yang paling bahkan waktu biasanya sih providing text alternative ini banyak bentrok ya. Istilahnya sama development sama SEO. Kenapa? Karena text alternative yang diinginkan sama idea itu sesuatu yang sangat deskriptif. Jadi kalau misalnya kita punya gambar. Misalnya kita punya berita-berita tentang World Cup finalnya Argentina. Dan misalkan Messi mencetak gol gitu ya. Ada di gambar situ ya. Alternative text-nya harus benar-benar full deskriptif. Itu kayak pemain sepak bola. Namanya siapa? Messi. Mencetak gol. Nomor 2. Pada menit sekian. Di lapangan apa segala macam. Jadi benar-benar sangat apa? Pack gitu ya. Menceritakan tentang apa yang ada di gambar tersebut. Cuma kalau misalkan kita ngomong soal SEO lagi kita perlu menambahkan keyword yang nyambung sama pages tersebut. Terus ditambahin kalau misalkan itu dalam bentuk berita kayak jet engine. Benar-benar jet engine yang harus kita pakai overlay kita nggak bisa ngasih alt text secara manual. Akhirnya kita pakai alt text yang standar untuk semua kartu gitu. Jadi kadang-kadang ini memang harus agak tricky. Ini yang biasanya banyak makan waktu. Terus tapi kebanyakan sih sisanya rata-rata antara kita jarang pakai atau kita udah pasti ini sih udah pasti bener lah. Sebenarnya kayak descriptive title harus pakai title. Itu kayaknya kita pasti pakai. Terus kalau nggak salah ada language juga. Kalau language attribute itu harus ada pakai element. Harus di-define di HTML kita selalu pakai HTML apa? EN as language. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Kebanyakan begitu. Jadi ini prosesnya. Kebanyakan rata-rata pakai manual checking lagi. Ini dibantu. Ini pada awalnya dibantu pakai wf.webtime.org. Terus kita bantu alat lain untuk checking manual untuk hal-hal yang misalkan kayak contrast error ini. Kalau misalkan kita cek contrast error berarti error kita cuma ada satu. Di mana missing label di sini. Missing labelnya di mana. Nah kalau misalkan kita nggak bisa lihat missing label biasanya harus kalau di klik. Dia ngasih tahu missing labelnya ada di mana. Tapi kalau misalkan nggak ada. Kita bisa bikin webtime.org ini untuk tidak menunjukkan style. Di pojok kiri atas sini. Style-nya dibikin off. Terus kita klik lagi error message-nya. Kita tahu errornya ada di mana. Di sini ada form kosong ini setelahnya. Tapi nggak kelihatan di style visualnya gitu ya. Jadi nanti ini mungkin bisa dicek. Ini kenapa ada input form ini. Tapi nggak ada ini. Ini kemungkinan pop-up sih. Sign up to receive latest ini pop-up. Jadi kayak gitu. Nanti ini berarti kita screenshot kasih ke siapa yang memperbaiki. Itu aja sih kalau misalkan standar apa yang kita lakukan di break selama ini. Kira-kira kemudahan ya. Apa pertanyaan? Kalau misalnya H1 itu biasanya dipakai buat title. Iya. Kalau harus ganti H1 jadi title atau biar harus pakai H1 aja mas? Kalau H1 itu buat biasanya untuk title di pages tersebut. Jadi kalau misalkan H1 itu biasanya yang... ZA3 adalah tidak? Tidak. Oke. Tidak. cuma ada satu, dia untuk title yang paling atas, saya hirafi paling atas. Nah, itu mungkin akan membantu ketika kita pakai screen reader. Nah, kalau misalkan pakai screen reader, ini nanti mungkin Kak Rama bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi untuk heading itu, untuk screen reader dia bisa melakukan shortcut ke heading-heading yang diberikan. Jadi kalau misalkan heading satu itu ada lebih dari satu dan kita shortcut ke heading satu, jadi title-nya akan membingungkan karena title pages tersebut ada lebih dari satu. Jadi untuk pengguna screen reader akan membingungkan. Makanya struktural untuk heading itu ada pakemnya sendiri sih. Gitu. Oke. Nah ini kita, saya mau minta kesepakatan teman-teman dulu ya. Pertama-tama terima kasih banyak Kak Rehan tadi sudah menyampaikan. Materi ada lagi mungkin Kak yang mau disampaikan? Mungkin itu dulu ya. Siapa tau nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di akhir sesi. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan, saya mohon izin mungkin agak terlambat bahwa sesi ini direkam. Semoga berkenan gitu teman-teman untuk sesi ini direkam. Kemudian yang kedua, ini mungkin ingin meminta kesepakatan teman-teman, apakah mau tanya jawab dulu sama Kak Rehan atau mau langsung aja dulu ke Kak Ramani? Pilih-pilih orang A. Siapa nih A? Kak Semi. Kak Semi, Kak Semi mau lanjut atau mau ada pertanyaan dulu? Lanjut. Lanjut aja katanya. Lanjut, oke deh. Jadi saya anggap Kak Semi perwakilan ini ya teman-teman ya. Jadi oke, sekarang kita bisa lanjut ke Pak Rama. Silahkan Pak kalau misalnya ini bisa langsung diambil alih sesinya. Ya baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga ke Mas Rehan yang sudah membantu nih untuk menjelaskan secara teknis. Baik, teman-teman. Saya bahagia banget karena diberikan kesempatan untuk bisa sharing terutama tentang aksesibilitas terkait dengan situs Brave Factor sendiri ya. Nah, sebelumnya ini kita mau bahas dulu. Kita kan sering banget nih denger kata aksesibel atau aksesibilitas. Ini maksudnya kayak gimana ya? Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan aksesibel ini kalau secara mudahnya itu adalah dapat diakses oleh siapa saja. Jadi dalam hal ini tidak ada pembeda antara orang yang berpenglihatan atau orang yang tunanetra, tunarungu, semuanya bisa mengakses obyek yang disebut dengan yang diberikan title aksesibel itu. Jadi dalam hal ini kan kita bicara tentang website dari Brave Factor ini ya. Dan kebetulan saya tunanetra jadi kita persempit aja ke aksesibilitas untuk tunanetra. Nah, tunanetra sendiri teman-teman ini sebenarnya ada dua golongan ya. Jadi yang pertama itu adalah yang selama ini kita kenal. Jadi kalau dibilang orang buta ya itu dia gitu. Ini namanya adalah total lab line jadi tidak bisa melihat sama sekali. Nah, tapi ternyata ada lagi golongan dari tunanetra ini yang disebut dengan lemah penglihatan atau low vision. Jadi kalau low vision ini sebenarnya dia masih bisa melihat hanya saja ada jarak pandang tertentu yang dia penuhi. Jadi sebenarnya ini banyak tunanetra di Indonesia cuma kita nggak tahu gitu ya. Karena oh kalau penglihatannya jarak sekian gitu udah masuk low vision nih gitu. Cuma kan di dalam pandangan kita tuh yang namanya orang buta ya nggak bisa lihat sama sekali gitu ya. Nah, ini tentu tingkat aksesibilitasnya nanti akan berbeda-beda teman-teman ya. Jadi yang pertama saya mau bahas dulu yang low vision. Jadi yang low vision ini tentu saja untuk pengakses dia masih bisa mendengar dan masih bisa melihat gitu ya. Nah, kalau masih bisa melihat itu biasanya fitur aksesibilitasnya tuh seperti high contrast yang tadi dikasih tahu Mas Rehan ya. Kemudian ada fitur untuk mengecilkan membesarkan huruf itu salah satunya ya. Ada juga yang misalnya nih oh kalau backgroundnya orange tulisannya kuning tua gitu misalnya ah kan susah banget gitu bacanya ya. Ini tentu akan menyulitkan teman-teman yang low vision gitu. Kemudian juga video ini ada narasi ada transkrip juga yang bisa dibaca sama teman-teman yang low vision ya. Nah, hanya saja memang yang banyak ini adalah rekan-rekan yang totally blind. Ya, jadi teman-teman totally blind ini sama sekali tidak bisa mengakses secara visual. Nah, untuk perantaranya ini kita bahas dulu yang low vision mereka ini bisa pakai screen magnifier ya. Jadi misalnya layarnya dibesarkan atau bisa nge-zoom ke area tertentu. Nah, hanya saja karena totally blind ini lebih banyak jumlahnya maka yang akan kita bahasnya adalah perantaranya adalah dengan menggunakan screen reader. Yang populer ini ada dua yaitu yang pertama yang komersial JAWS for Windows. JAWS itu singkatan dari job access with speech. Ada juga NVDA. NVDA ini dia gratis ya. Jadi dia bisa diundus dan diuji coba secara cuma-cuma. Nah, kita balik dulu ke soal aksesibilitas. Jadi aksesibilitas ini kalau menurut saya ini digolongkan menjadi ada beberapa tingkatan gitu ya. Jadi tingkatan yang pertama itu aksesibilitas yang secara umum. Ini tadi sudah dibahas sedikit oleh Mas Rehan yang memenuhi standar dari ADA compliance. Intinya sih ketika kami yang tunai netra buka itu informasi bisa kami baca. Ya, itu aja sih sebenarnya. Dan fortunately alhamdulillah wa syukurillah ini Brave Factor sudah bisa memenuhi yang satu ini. Jadi ketika kami buka itu nggak akan lagi yang waduh ini apa ya? Atau ada informasi yang kelewat, ketinggalan gitu. Alhamdulillah tidak terjadi begitu. Nah, ada juga aksesibilitas ini yang sifatnya dia tuh advance. Jadi kayak misalnya ada penambahan shortcut, ada alt text ya. Ini fitur-fitur yang kalau saya bilang ini quality of life ya. Jadi yang nyenengin banget buat kami gitu. Terutama yang memang teman-teman ini biasa bekerja menggunakan screen reader. Nah, screen reader sendiri teman-teman mereka itu punya fitur-fitur atau kemampuan-kemampuan tersendiri. Mungkin saya coba ini ya, share screen ya. Oke, saya cari dulu ininya nih untuk presentasi. Ini suara screen reader-nya kedengeran ya. Kedengeran kok. Oke, saya coba cari dulu. Nah, inilah ya. Ini salah satunya teman-teman. Jadi kebetulan untuk presentasi dia nggak ada shortcut. Kalau untuk mematikan kamera atau mikrofon kan ada nih control D sama control E gitu ya. Ini personal. Your entire screen. Your entire screen. Ya, sebentar. Share button. Nah, ini udah masuk ya. Sudah kelihatan kah? Sudah. Sudah ya, oke. Sudah. Kita coba buka. Bentar. Oke, ini dia situs Brave Factor kita tercinta. Iya, teman-teman. Jadi ini kan di sini ada macam-macam ya. Elemennya ada link, ada heading, ada button gitu kan ya. Nah, kemarin itu saya sempat dengar dari Mas Chris kan untuk testing pakai add-on dari Google Chrome ya. Nah, jadi untuk bernavigasi itu dia pakai tombol tab gitu. Nah, kalau screen reader yang reliable maksudnya itu yang memang dia sudah... Ini handphone saya jadi aktif gara-gara saya ngomong Google gitu ya. Oke. Jadi untuk screen reader yang memang sudah canggih yaitu NVDA dan juga JAWS ini dia punya fitur-fitur. Jadi kayak misalnya nih kita mau menjelajahi heading saja di dalam satu halaman. Kita cukup pencet huruf H saja. Jadi dia akan ngomong design for impact heading level 1. Jadi kita tahu oh ini heading pertama nih gitu. Tapi kan terkadang di dalam heading ada heading lagi gitu kan ya. Saya coba pencet lagi. Nah, itu berarti dia heading level 2 ini dia masih di dalam si design for impact tadi gitu ya. Nah, terus kayak misalnya oh kepengen link saja gitu ya bisa juga. Jadi kita ada tombolnya untuk dia itu bernavigasi di link saja gitu. Bahkan dia ngasih tahu nih list of 5 item ada 5 item. Capabilities, work, about, insights, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman fitur-fitur dari screen reader ini yang nanti juga akan memudahkan teman-teman developer untuk mendesain website yang aksesibel. Itu kenapa selain tools untuk testing yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Rehan. Ini memang perlu juga testing dengan menggunakan screen reader. Saya sih menyarankan memang pakai NVDA ya. Karena selain cuma-cuma dia juga sudah cukup capable. Artinya adalah bahwa ketika si NVDA ini bisa digunakan dengan baik, yang lain juga bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya. Saya katakan bahwa di sini nih, ini udah enak banget nih di brefactor ini. Jadi kayak misalnya saya mau ke... Saya udah tahu nih di... Apa namanya di salah satu heading ini ada tombolnya yang CK Study. Saya tinggal pencet huruf B aja. Nah, saya udah tahu. Oh, misalnya saya lupa nih. Ini CK Study apa nih? Oh, Impact Frontiers gitu misalnya. Nah, jadi emang udah advance banget ya untuk pembaca layar sekarang. Kenapa saya tunjukin fitur-fitur screen reader ini? Supaya teman-teman developer juga enggak terlalu waduh ini. Berarti harus rombak total website enggak ya gitu. Cuma memang kami akan berterima kasih sekali apabila apa namanya teman-teman ini mau memperhatikan soal accessibility ini gitu ya. Nah, saya juga buka beberapa situs lain. Nah, ini yang saya jadikan sebagai contoh. Ini dia ada beberapa fitur aksesibilitas ya. Kayak misalnya membesarkan, mengecilkan huruf. Terus di situ kan ada nih... Ada home, ada software ya. Ada kolom buat search dan lain sebagainya. Ada juga situs yang cukup aksesibel ini seperti ini. Nah, ini situs kesayangan saya nih kalau mau install aplikasi enggak perlu repot. Jadi, saya downloadnya dari sini. Ini dia benar-benar menyediakan halaman yang aksesibel. Jadi, Ninite.com slash aksesibel gitu ya. Dia sudah kelompok kan. Dan memang ini butuh effort yang agak lebih sih ya. Oke, teman-teman. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada beberapa poin sebenarnya yang bisa menjadikan motivasi teman-teman untuk membuat website dari Brave Factory ini. Sebenarnya semuanya ya gitu nanti karya-karya dari teman-teman Brave Factory ini aksesibel adalah yang pertama memang yang kita pertimbangkan itu soal minor atau mayor. Jadi, artinya berapa banyak sih teman-teman Tuna Netra yang nantinya akan menggunakan website ini gitu ya. Kemudian soal profitabilitas ini memang bukan sesuatu yang mendatangkan profit ya. Tapi kita enggak pernah tahu bahwa ternyata ada yang magang di Brave Factory ini internship dia seorang Tuna Netra. Saya mau kenalan sih sama orangnya sebenarnya. Jadi, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa menjadikan pertimbangan untuk teman-teman. Sebenarnya enggak susah gitu ya dibandingkan zaman-zaman mungkin waktu dulu itu masih pakai Microsoft Front Page gitu ya. Page maker gitu untuk bikin web dan lain sebagainya. Kalau sekarang toolsnya sudah banyak banget gitu ya. Nah, hanya memang saya sangat merekomendasikan selain ada screen reader, ada Tuna Netra juga yang ngetes ya. Jadi, ngomong langsung sama developer. Nah, kemudian hambatan. Ini beberapa hambatan yang biasanya kami jumpai ketika menggunakan atau mengakses website yang kurang aksesibel. Yang pertama tuh hambatan paling besar adalah CAPTCHA. Jadi, karena CAPTCHA kan kita harus masukin kode atau gambar ya. Ada memang audio challenge tapi di beberapa website itu entah dengan alasan apa dimatikan. Mungkin karena mudah di-hack atau bagaimana gitu ya. Jadi, itu dimatikan. Kemudian ada juga website yang dia menggunakan. Kalau dulu kan pakai pertanyaan gitu. Misalnya 3 tambah 1 sama dengan berapa gitu. Itu mungkin mudah di-hack juga. Jadi, akhirnya dimatikan. Saran saya memang kalau mau kelihatan keren sih ya. Kalau memang misalnya kalau mau registrasi di Gather Kit ini kan ada ya. Ada CAPTCHA-nya gitu ya. Bisa tulis juga misalnya di bawahnya. For people with visual impairment, please contact us. We will be happy to help you. Misalnya kayak gitu. Jadi, kita kayak yang. Wah, ini berarti kita di-acknowledge nih gitu ya. Jadi, sesuatu yang memang quality of life sebenarnya. Tapi, sangat-sangat menyenangkan buat kami gitu ya. Dan seperti saya bilang tadi, ini sudah cukup aksesibel ya. Sudah cukup aksesibel. Jadi, tidak perlu terlalu, apa namanya, terlalu kuatir. Paling ditambahin shortcut aja sih kalau di situs brief factor dan karya-karyanya nanti ya. Kemudian hambatan yang lain adalah video. Jadi, terkadang kan memang ada website yang dia menampilkan banner yang ada videonya gitu ya. Ini memang agak sedikit mengganggu screen reader ya. Walaupun memang ada fitur dari screen reader itu bisa mematikan atau menyalakan opsi bantuan. Jadi, tidak terlalu bermasalah juga sebenarnya. Hambatan lain adalah ketika misalnya di situs yang bersangkutan. Saya balikin lagi ke brief factor ya misalnya. Anggaplah ini banyak tombol gitu ya. Kalau di sini kan ada tulisannya C case study gitu misalnya. Nah, mungkin teman-teman mau pakenya tuh bukan teks gitu. Tapi pakai misalnya gambar tanda panah atau bagaimana gitu ya. Nah, ini biasanya oleh screen reader dia hanya dibaca button saja. Jadi, tidak ada teksnya gitu ya. Nah, sedangkan screen reader ini kan dia teks yang bisa dibaca tuh yang formatnya ASCII ya gitu. Jadi, seperti itu. Jadi, maksudnya ASCII ini yang teman-teman lihat ini gitu. Teks-teks yang ada di layar ini gitu. Tapi terkadang ada teks yang dia itu di, kalau boleh saya bilang apa ya, di lukis. Jadi, dalam bentuk gambar bukan teks yang berupa font gitu ya. Mungkin paham mungkin maksud saya ya gitu. Jadi, ada kalau misalnya spanduk atau apa kan dia, teksnya bukan berupa font kayak gini, tapi ada di lukis pakai Photoshop misalnya kayak gitu. Nah, ini menjadi hambatan juga buat kami. Karena kami nggak tahu ini tombol apa gitu. Kecuali kami coba-coba dulu gitu ya. Nah, ini dari tools EDA compliance ini juga sebenarnya ada. Jadi, untuk memberikan label. Jadi, tombol itu diberikan label. Anggaplah si case study ini cuma tanda panah gitu ya. Cuma tanda panah aja gambarnya gitu. Tapi, ketika si screen reader itu dia sampai ke tombol itu, dia membacanya si case study. Berarti si developer ini udah ngasih label nih ke tombol ini. Yang hanya dikenali oleh screen reader itu aja gitu. Nah, untuk penutup sebelum diskusi, hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya untuk membangun website atau aplikasi yang accessible itu tidak sulit. Asalkan memang teman-teman tahu motivasinya untuk apa dan bagaimana terbantunya rekan-rekan Tuna Netra khususnya seperti saya gitu ya. Karena beberapa kali ini mengerjakan artikel. Ini mampir ke website kompetitor. Ada beberapa yang kurang aksesibel gitu ya. Jadi, ini menjadi poin yang lebih gitu ya. Nah, kemudian ini agak sedikit keluar dari soal website aksesibel. Sejauh mana sekarang Tuna Netra ini bisa bekerja gitu. Menggunakan laptop atau cell phone. Ya, jadi yang kita tahu kan sekarang cuma baru yang ini aja ya. Soal copywriting atau penulis gitu ya. Sejauh ini Tuna Netra sudah bisa membuat musik menggunakan laptop. Kemudian juga bisa jadi programmer. Kemudian juga bisa membuat game. Jadi, kalau teman-teman buka audiogames.net itu adalah game-game yang diperuntukkan untuk Tuna Netra. Non-Tuna Netra boleh sih gitu. Cuma dia hanya audio aja gitu ya. Jadi, sudah sampai sejauh itu. Yang saya kemarin terpukau itu di video Instagram yang Mbak Arda bilang, kami tuh mind blowing. Emang mind blowing sih gitu. Cuma kalau udah kenal sih ntar lama-lama biasa aja gitu. Nggak terlalu gimana gitu ya. Cuma memang kerjasama dengan teman-teman di Brave Factory ini, saya senang banget dapat kesempatan untuk bisa menyampaikan ini. Karena memang walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi biasanya yang sedikit ini sangat concern dengan hal kayak gini. Yang biasanya cuma dibilang, ah lah ngapain sih dibikin aksesibel segala atau nggak mengubah profit apa-apa gitu ya. Ini yang sering saya dengar dan ya kecewa juga sih. Makanya kalau ada developer yang dikontak terus mau kerjasama, itu saya jujur senang banget dan saya appreciate banget. Dan kalau bicara soal lebih ke soal religi, ya itu kan pahalanya mengalir terus ya gitu. Maksudnya, wah ada orang buta yang terbantu ini. Alhamdulillah gitu ya. Jadi seperti itu ya, kurang lebih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rama. Nah, jadi ini kita aplaus virtual dulu nih. Untuk kedua narasumber kita. Kok di sini aplausnya krius? Biasanya kan kalau misalnya di Google Meet itu ada ikon-ikon gitu kan. Eh ada nggak sih? Atau yang ini kayak di YouTube-youtube gitu kan suka padang pakai yang yeay gitu kan. Ya, itu ya. Di mana itu ya? Terima kasih banyak Kak Rehan dan Pak Rama untuk sharingnya hari ini. Jadi, sangat menurut saya sangat bermanfaat dan sangat membuka sekali gitu ya. Pemahaman kami juga tentang aksesibilitas. Dan bagaimana sih mengakses digital platform gitu. Terutama untuk teman-teman disabilitas. Nah, oke. Jadi, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Saya membuka ruang Q&A, question and answer gitu. Kepada teman-teman silahkan. Langsung bisa unmute saja dirinya masing-masing. Jika ada yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya. Tanya. Ayo kalau ada yang mau tanya boleh ke untuk Ray juga dan juga Pak Rahma. Silahkan, silahkan. Atau mungkin karena kita selama ini kan sudah ngelakuin ADA juga nih ya. Ya. Aku yakin di teman-teman developer juga sudah ya Pak Ramaya. Ya. Literally, karena memang pas kita sama klien kita ada yang kadang minta A, ada yang minta kadang double A. Ya, ya, ya. Jadi mungkin boleh nih di-share kayak gimana dari Zain, Alfian, pengalamannya nge-ADA website. Pernah nggak sih ada komplain seputar ini gitu sebelumnya? Sebelumnya itu ada sih Pak. Maksudnya kayak mereka tuh karena kalau di US itu tuntutan buat mereka. Karena kalau misalnya websitenya tidak ADA itu mereka bisa dituntut. Ya, ya, ya. Kalau di US kayak gitu apalagi website dalam arti non-profitnya itu kerjasamanya dengan pemerintahan kayak gitu. Oh iya. Jadi kadang sampai double A mintanya. Karena ya itu. Ini udah nggak. Kalau berfaktif buat saya udah oke ya. Maksudnya dengan format yang kayak gini aja sebenarnya udah bisa sih gitu. Itu yang buat Alfian itu. Wow. Virtual applause. Yeay. Ya mungkin Alfian boleh diberbagi dulu deh. Share dulu Alfian. Sebelum yang lain mulai ntar. Sebelumnya mungkin aku mau lempar ke Zain dulu ya. Karena kayaknya proyek satu-satunya proyek yang bener-bener maksimal untuk optimisasi ininya. Apa namanya? NDA-nya di sisi ya. Di sisi ya. Di sisi. Karena aku belum pernah malah untuk bener-bener ngeoptimisasi yang semaksimal mungkin gitu. Karena kan ini baru di latest apa. Di bener-bener latest proyek kita ya. Ya bener-bener ini. Karena sejauh ini mungkin proyek-proyek sebelumnya itu kita optimize juga. Tapi itu selesai di mister Rehan. Jadi checklistnya itu karena mister Rehan yang selesaikan disitu. Apapun yang dibutuhkan. Jadi tidak balik ke developernya gitu. Nah makanya aku justru. Justru aku perlu belajar banyak di mister Zain mengenai gimana ngeoptimasi. Optimisasi ini. Apa namanya? EDA compliance-nya. Di sisi sama Mr. Rizal. Beliau yang di depan. Ya Jal. Ya gitu mungkin. Zain ada di sini ya. Oke Muhammad Zain Zulfanul Aziz. Alhamdulillah. Ya oke. Mana dia? Zain. Mungkin sambil nunggu ya. Jadi contoh yang kurang aksesibel tuh kayak misalnya. Hilang dong. Di bagian. Waktu ngetik di dalam kitnya. Gator kit itu kan ada kayak word processor yang sederhana gitu ya. Itu kayak italic, bold gitu tuh. Itu kan berupa tombol. Itu juga belum ada labelnya. Jadi saya nggak tahu itu tombol apa. Mesti dicoba-coba dulu. Itu contohnya sih. Kalau misalnya yang skip to content, skip navigation itu. Sering pakai nggak para apa? Saya biasanya pakai gitu. Dan memang harusnya tetap harus ada ya gitu. Hanya kalau buat kami yang memang pakai screen reader sudah advance. Biasanya langsung apa yang mau kami cari gitu. Jadi bisa langsung nge-heading. Biasanya sih langsung nge-heading ya. Karena nyari judul aja gitu kan. Kecuali kalau misalnya situs e-commerce kan kita mau tahu ya. Dia punya layanan apa aja. Biasanya kita nyari link aja dulu gitu. Tapi kalau situs berita. Terus kayak misalnya di brefactor. Saya biasanya begitu masuk langsung pencet huruf H aja. Langsung ke heading gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Nah makanya enak sih kalau testernya pakai NVDA sebenarnya. Kalau NVDA sudah jalan yang lainnya insya Allah jalan. Biasanya pakai NVDA ya. Karena dia punya tombol navigasi kan macam-macam. Kayak misalnya untuk heading link. Untuk check box. Untuk kolom editing gitu. Dia ada mas ininya apa namanya. Ada tombol-tombolnya tersendiri gitu. Jadi misalnya. Boleh tanya enak ya. Oh boleh boleh. Silahkan silahkan. Ya sebenarnya saya ada pertanyaan. Nah mungkin ini karena saya termasuk awam ya. untuk di NVDA compliance ini. Tadi kan Kak Reh tuh sempat menyebutkan ya. Ada A. Terus abis itu AA. Nah hanya karena ada level apa ya. Semacam level 1, level 2 gitu. Itu yang pertama. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah dari misalnya ada 100 poin pengecekan gitu ya. Itu bagaimana cara apa batasnya bahwa si website itu bisa dikatakan sudah comply dari standar ADA ini gitu. Apakah dari 100 poin 80 itu ke checklist pakai sistem point pakai sistem in apa namanya score atau percentage. Oh dia itu ada di level lo segini nih. Ini artinya walaupun kita masih need improvement. Web page itu masih perlu di improve lagi. Tapi ini sudah cukup layak loh untuk apa namanya live gitu misalnya. Mungkin itu kali ya pertanyaan dari saya. Silahkan. Ada yang bisa bantu untuk memberikan pencerahan. Jadi kalau itu biasanya sih tergantung kontrak basis. Jadi kayak apa. Biasanya standar kontrak untuk ADA itu paling nggak A itu lulus semua. Jadi kalau misalnya di kontrak itu nulisnya gini kayak apa. Ketika kita ngecek di www.webm.org itu errornya maksimal 2 terus kayak alertnya maksimal 6. Contoh misalkan kayak gitu. Nah itu berarti secara level kurang lebih ada di antara A dan A. Jadi paling nggak level A nya full. Level A2 nya kemungkinan ada yang error pas kemungkinan di level A2 nya sih. Karena ini sedikit lebih sulit. Karena kalau misalnya di level A2 ini kayak apa. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya di level A itu kontras terlihat aja itu harus benar. Misalnya harus 4,5. Ketika kita masuk ke level A2 kita over color nya itu juga harus bagus kontrasnya. Terus kayak jangan sampai kalau misalnya kita fokus set satu elemen itu dia mengubah accessibility. Jadi kalau misalkan, misalkan anggaplah kalau misalnya kita ingin warna kontrasnya itu bagus ketika biasa. Terus ketika kita hover itu jadi kontrasnya jadi turun. Berarti jadi level A2 kan gagal. Nah itu balik lagi ke kalau misalnya secara kontras itu boleh gagal disitu. Kalau misalkan kita mau usahkan diri supaya kelihatan cakep aja boleh gitu. Tapi yang kita posisi adalah ya sebisa mungkin ya A2 itu di habisin juga gitu. Nah makanya kalau misalnya tadi Mas Alvin bilang CC ini agak harsh EDA nya. Ya memang karena memang kita mencoba biar A2 itu lebih sulit. Dan di atas A2 itu ada lagi atau memang A2 itu level yang paling teratas gitu. Ya ada lagi A3. Ada lagi A itu tadi dibilang. Level A3 ini dia lebih ini lagi sih. Jadi kalau misalnya sebelumnya kontras color itu cuma 4,5. 4,5-1 gitu ya untuk yang jadi bagus. Kalau misalnya A3 itu harus 7-1. Jadi kayak websitenya hitam putih aja gitu. Iya, iya, iya. Buat low vision enak banget itu. Oke, oke, oke. Cuma biasanya sih kita pakai A2 aja biar balance antara yang kelihatan. Kalau misalnya kayak human solution gitu lah ya modelnya ya. Jadi bisa mengakomodir temen-temen. Maksudnya bukan hanya temen-temen disabilitas tapi temen-temen yang berpenglihatan juga bisa. Tidak terganggu. Tidak terganggu, ya oke. Karena mungkin ada yang disabel itu yang butuh high contrast seperti itu loh. Gak bisa ngelihat warna yang, warna pastel ya yang sering berumah sama ya. Ada juga sebenarnya toolsnya gitu ya. Jadi walaupun misalnya websitenya dibikin biasa aja. Tapi tools itu yang kemudian menjadikan hurufnya besar. Tapi memang itu mas effortnya lebih gitu ya buat developernya gitu tuh. Oke, oke. Bagaimana temen-temen yang lain? Ada pertanyaan? Cak, Cak, idlah dulu lah. Oh, ada. Ada monster Altian, silahkan. Aku nggak tahu pertanyaannya mungkin untuk Pak Rama atau Rian cocok ya. Jadi feel free untuk jawablah siapa aja gitu. Mengenai ADA. Pertama mungkin untuk Pak Rama dulu nih. Kalau Pak Rama untuk total blindness Seperti Pak Rama ini Menggunakan ini enggak Pak Menggunakan accessibility tools Accessibility plugin yang terpasang di website itu enggak Menggunakan itu atau tidak Memanfaatkan itu atau tidak Jadi yang contohnya kayak misalnya di Google Chrome kayak gitu ya Ini contoh yang di sisi juga ada ya Accessibility tools yang biasanya Yang biasanya floating di layar itu Nah kalau Pak Rama menggunakan itu enggak Pak Saya kebetulan kan memang Menggunakan screen reader yang komersial Mas gitu Jadi itu semuanya sudah tertangani oleh screen reader itu Jadi saya tidak menggunakan Kecuali kalau ada developer yang minta buat testing Biasanya sih kayak gitu Karena tidak semua developer bisa mengakomodasi screen reader Jadi kadang cuma kayak yang Oh yaudah website-nya bisa dibaca Udah kayak gitu aja ya Itu baru biasanya saya pakai gitu Tapi kalau misalnya standarnya adalah standar screen reader sih Saya rasa dengan NVDA udah cukup sih gitu Mas Oke jadi sebenarnya yang pengen saya tahu itu mengenai relasi antara si ADA compliance dengan plugin yang kita selalu mulai pasang di setiap project yaitu accessibility tools itu gitu Nah mungkin ini untuk Ray juga pertanyaannya Misalnya accessibility tools itu sudah sudah lengkap disana nih ada kayak Kontras terus bikin jadi grayscale increase font size decrease font size Semuanya banyak banget lah ya Nah apakah itu semasa berapa masih seberapa pen seberapa prioritasnya itu seberapa penting untuk kita bener-bener nge-optimize EDI website nya sendiri Di saat kita sudah memasang si plugin accessibility tools itu gitu Karena kita akan merelasikan dengan kita di sektor aja apa namanya Ya digital agency terus digital kreatif gini yang dimana kita bener-bener Tanpa mengurangi harapannya ya tanpa mengurangi aksesibilitas kita masih bisa untuk membuat Design website yang cantik lah bahasa kampanya itu Dengan harapannya itu dengan tetap memenuhi EDI compliance gitu Nah sekarang karena karena konsekuensinya untuk layout yang cantik adalah terutama ini untuk desainer juga ya Untuk layout yang cantik adalah kadang Yaitu kurang EDI misalnya untuk font size nya Eh untuk font color contohnya misalnya gitu ya Untuk font color bisa saja terjadi seperti itu Nah jadi pertanyaanku itu yaitu Untuk mengenai relasi antara kita Seberapa high priority lah untuk EDI compliance Di saat kita sudah menginstall si plugin tadi gitu Mungkin Mas Ray dulu ya Nanti saya tinggal nambahin Ya Jadi kalau misalnya pertanyaan itu Ini pertanyaan yang sempat dibahas juga sama saya sama Loren sempat membawa Apa ya kalau misalkan Dimana ada yang aksesibilitas itu apakah kita masih perlu mengejar sampai level A2 yang sampai hovernya diperbaiki itu Betul Karena kan ya udah ada aksesibilitas itu Tapi katanya Loren bilangnya sih untuk aman gitu Kita harus mikirkan IDE tanpa tool Jadi tool itu sifatnya sebagai assisting aja Jadi itu assisting tool Tapi secara kalau misalkan ininya adalah apa Kalau nggak salah Concertnya adalah kalau misalkan Orang itu tidak bisa akses toolsnya dulu Ketika dia masuk ke dalam website Berarti kan dia harus pakai tanpa tools Kalau misalkan pakai tanpa tools Seperti IDE nya kalau misalkan kita Rantakan Dia nggak bisa pakai gitu Misalnya kasus ekstremnya seperti itu Oke oke Tetap harus Menyari IDE Setelah tool Mungkin nambahin aja gitu Kalau misalnya Apa namanya tuh Yang terpenting sebenarnya adalah Si IDE ini dipenuhi secara manual gitu Karena terkadang kan juga ada situs Fotografi atau apa gitu Yang obviously teman-teman turna netra tidak banyak di situ Mungkin tidak harus menggunakan plugin tersebut gitu ya Jadi sih sebenarnya kita fleksibel aja gitu ya Tapi kalau melihat dari apa yang digarap oleh teman-teman di Brave ini Berhubungan dengan yayasan, NGO gitu ya Ini pasti nyangkut nih gitu loh teman-teman turna netra ini Jadi langkah baiknya memang Selama memang bisa disediakan Kan disediakan aja gitu Ya oke Sama kayak case-nya tadi di presentasi Ray yang pertama itu Di saat si apa namanya Wave M ya namanya website-nya tadi ya Ya untuk pengecekan kontras dari font size itu Jadi disitu tuh dianggap belum tercek list ya Yang teks putih di atas video ya Di saat video tersebut sudah punya overlay Overlay warna artinya tidak benar-benar Benar-benar teks di atas video secara normal pada umumnya Tapi di atas video ada overlay color dulu Di atas overlay color baru ada teksnya gitu Nah tadi Ray ngeceknya dengan cara aku gak tau Pakai makai tulis di chrome ya Untuk ngambil warna di Warna di overlaynya ya Ray Ya warna di overlay habis itu Ray bawa ke situs lain Untuk mengecek si apa kontrasnya itu nilainya Terus dapat 9,5 Which is itu berbanding terbalik dengan yang si UFM itu katakan Ini gak lolos checklist gitu Sedangkan itu terjadi karena di tools Situs untuk ngecek kontras tadi itu Dia itu adalah color yang solid Bukan color yang ada opacity nya Kalau di webm tadi Di wave tadi itu Itu kan di opacity Color putih Textnya putih itu di atas video yang ada overlay hijau Tapi agak transparan Itu dianggap tidak lolos gitu Nah tadi terus habis itu Ripindahin ambil warna dari overlay tersebut Nah tapi warna yang diambil adalah warna solid color nya Bukan overlay nya Makanya dapat nilai bagus Nah itu Gimana ya Ini Kalau buatku sini cuma Nyari ini aja sih Benar-benar nyari Pengetahuan aja sih disini Karena aku belum Belum tahu sebelumnya disitu Butuh tester juga sih sebenarnya mas Jadi memang tetap harus melibatkan Teman-teman low vision untuk Ya pasti Karena kan kadang Karena kalau namanya video itu kan dinamis ya gitu Terus kadang juga text itu kan Ya itu tadi gitu Dari warna atau Kecerahannya itu juga kan dinamis banget gitu loh Jadi memang Tools ya hanya sekedar tool sih pada akhirnya gitu Jadi memang Tetap butuh tester kayaknya nih Ya 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 artinya mungkin Dari pertemuan ini Sesi ini mungkin kita bisa Nemu satu Rumusan untuk overlay Kedepan-depannya Proyek-proyek ke depan Misalnya Apapun warna overlay nya Misalnya harus 80% Overlay nya Gak boleh 60% Misalnya gitu Untuk melewati si EDI ini gitu Asal tidak mengganggu aja Secara kreativitas visual Teman-teman gitu ya Nah itu yang sudah kita coba Untuk sinergikan nih Antara Si fitur EDI Dengan Visual Looks dari Websitenya gitu Ya Ya atau mungkin Misalnya setelah sesi ini Mungkin Untuk tidak lagi Naruh Text di atas video Mungkin textnya ada di bawah video Gitu Jadi kan videonya aman Tanpa overlay Jadi visual Videonya bisa maksimal dilihat Tanpa ditutupi oleh Warna overlay apapun Textnya juga bisa maksimal Terlihat gitu Nah artinya kan Kita bisa Dapat standar baru nih Satu point baru lagi Setelah ini gitu Makanya ini asik sih Sebenarnya nih Asik buat didiskusikan Kalau ada satu teman low vision lagi Wah ini seru Ya seru banget nih Sampai udah lewat jam 5 ya Jam 5 lewat 2 menit Oke teman-teman Masih mau lanjut Atau kita cukupkan Sekian dulu Jadi ini Kesepakatan ya Supaya saya tidak melanggar Asasi manusia nanti Karena jam pulangnya jam 5 Nah mungkin Satu pertanyaan terakhir kali ya Kalau misalnya teman-teman masih ada Siapa nih Agus Ayo Ini wanita-wanita gak nanya Mbak Ayu Nah yang wanita-wanita gak nanya nih Mbak Ayu Sama Malu Ada 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 Rada Rada Out of topic Gue gak apa-apa sih sebenarnya Oke Ini Diam-diam Bahaya nih Ada 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 berbagai faktor yang menyebabkan Diam Antara jelas Bingung Jelas Bingung Sama Yang Mbak Arda bilang Mind-blowing Wah Mind-blowing Mind-blowing Kalau saya Itu Kata kunci Oke Jika sudah Tidak ada Pertanyaan lagi Sebenarnya Sesi ini sangat menarik Sekali ya Pak Rama Saya rasa Kalau misalnya kita punya Waktu lebih banyak Mungkin teman-teman juga Bisa lebih relax gitu Bertanya Mungkin Mas Alfian juga bisa Mungkin lebih banyak Ada pertanyaan gitu Karena Beliau ini kan Developer Senior kita disini Jadi gitu Jadi kan Jadi juga bisa Apa namanya Mendapatkan tadi Seperti yang disampaikan Oh strategi-strategi Baru Kali gitu Supaya kita juga Di satu sisi Pasti bisa membuat Website yang Bagus Yang cantik Tapi di satu sisi Juga accessible Seperti itu Oke Sebelum saya Mengakhiri sesi ini Jika sudah tidak ada Pertanyaan lagi Terima kasih banyak Sekali lagi Pak Rama dan juga Kak Rehan Untuk sharingnya hari ini Jadi semoga teman-teman Bisa mendapatkan Hal baru ya Karena saya pribadi Mendapatkan hal baru juga Dari sharing hari ini Gitu Nah saya mau Ijin untuk Share Share screen Karena kita perlu Melakukan Kita perlu melakukan Mana ini Share screen-nya ya Creative Friday Creative Friday Setiap Bulan Sudah terlihat? Surpise 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 Untuk Untuk bulan depan Jadi ada satu orang yang nama Tidak ada di sini Yaitu Re Karena sudah Sharing Di bulan January ini Jadi kita akan Melangkah ke bulan Februari Siapakah dia? Banzai tuh Aksesibel tuh Iya Ini Contoh klien yang aksesibel gitu Banzai gitu Orang buta aja tau tanpa ngeliat tuh kan Tau deh yang presentasi namanya Francisca Natalia kan gitu Oke kita sudah punya Ini ya Narasumber selanjutnya Jadi yang akan berbagi untuk bulan Februari Mbak Arda Yeay my boss Silahkan Mbak Arda mulai Memikirkan topik apa yang Ingin dibagikan kepada teman-teman Topik yang mind blowing Mbak Arda Topik yang mind blowing Mbak Arda Ini berhubung Berhubung saya orang baru ya Orang baru Pertanyaannya Mbak Arda Tolong dibantu Kak Chris Untuk Creative Friday ini topiknya Apakah harus yang terkait dengan Pekerjaan atau bisa sesuatu yang lain Nah ini ada ide dari karyahan Healthy living and balance food Jadi bagaimana cara menghitung kalori teman-teman Ya saya juga setuju yang itu Pengennya makan rendang tapi tetap sehat gitu Pengennya kita makan rendang tapi kurus gitu Saya juga ingat bahwa salah satu resolusi Sebagian besar teman-teman disini adalah Hidup yang lebih sehat di tahun 2023 Nah ini mungkin bisa menjadi topik Untuk Kak Arda selanjutnya Yeay Bagaimana Kak Arda Oke 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 Terima kasih banyak teman-teman Jadi itu saja sesi kreatif Friday kita hari ini Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Selanjutnya Aku mau nanya Anu lupa Oke silahkan Pak Rama ini sedikit out of topic Tapi aku penasaran Oh iya 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 Bagaimana caranya Pak Rama untuk Kayak di HP misalnya Balas chat gitu Itu apa ada aplikasi khusus Atau gimana sih Pak Sebenarnya sama pakai screen reader juga ya Hanya saja memang Ada fitur-fitur tambahan Kayak misalnya Aku mau ngirim teks gitu Aku pakai voice Jadi Apa namanya Nggak perlu diketik gitu kan Pakai voice aja Misalnya gini aku ngirim Yang biasa kalau di grup itu kan Aku ngomong aja gitu Selamat pagi Selamat pagi Mas Kris dan Mbak Arda Tanda koma Bagaimana kabar hari ini Tanda tanya Hari ini saya kumpulkan Ya kayak gitu aja sih sebenarnya Oh gitu Tapi kalau menerima chat Misalnya kalau di grup itu kan Kadang ada banyak orang Terus Ada banyak yang masuk Nah itu tuh gimana Pak Dibacakan satu-satu Dari siapanya atau Kalau screen reader itu kan Kita bisa customize ya Jadi Yang kita tunjuk itu Yang biasanya akan dibacakan Gitu kan Terus kayak misalnya Mau ejak per huruf Per baris Berdasarkan yang rima gitu Itu bisa kayak gitu Kayak misalnya Ini sebenarnya nggak gitu Kelihatan ya Saya coba misalnya yang Saya coba buka WhatsApp Yang ada Ini aja nih Mbak Siska Yayasan Wisnu Oke Ini kan saya tunjuk nih Misalnya ya Selamat siang Mbak Jadi waktunya itu Pukul 4 Waktu Indonesia Barat ya Misalnya gitu Jadi apa yang saya tunjuk itu Itu yang dibacakan Jadi di tempat Pak Rama adalah Pukul 3 WIB gitu Misalnya Ini Kecepatannya pun bisa diatur Mbak Jadi mau Seberapa cepat Seberapa lambat Gitu bisa diatur Pokoknya screen reader itu Seperti kata dirimu Mbak Itu mind blowing banget nih Itu tulis yang Oke 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 Iya aku penasaran Akan lucu tuh Kalau malam-malam Teman-teman tunanetra Pacaran jam 12 malam Jadi kamu maunya apa Tanda seru Tanda tanya Nah gitu kan Kalau lagi mau mel Gitu ya Sudah terjawab Rasa penasarannya Tapi lebih lanjut Japri aja Mbak Arda Oke oke Informasi yang lebih mind blowing Wah Sesi khusus di Whatsapp Kalian minggu depan Setor ini nih Setor naskah Oh iya Lagi 2 Iya ada 2 Oke Ada pertanyaan lagi Mungkin sulung Oke Oke katanya udah cukup ya Oke Terima kasih banyak Saya lagi Kak Rama Dan juga Kak Re Dan juga teman-teman sekalian Untuk partisipasinya hari ini Jadi Saya Saya tutup Nanti Mungkin akan ada Merchandise gitu ya Untuk Pak Rama gitu Terima kasih banyak Pak Untuk materinya hari ini Terima kasih Sama-sama Iya mungkin Sekian saja Untuk hari ini Silahkan Teman-teman Selamat Lanjutkan aktivitas Yang masih di kantor Silahkan di kantor Yang mau pulang Hati-hati di jalan Happy weekend Happy weekend Selamat datang terlalu Pak Rama dan juga Sama-sama Sama-sama Iya Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih